Ya ingat di ablus ini adalah pemain dari Kisarulah Sebelasan, Air YFC dan Balon Ijuk yang dibinajeri oleh Bapak Ismail dari Balon Ijuk Saudara-saudara penonton seperti yang kami informasikan di awal bahwa pertandingan di partai pertama akan dipimpin oleh wasit saudara Yurizal Ancal dibantu asisten satu Peri Yassin dan asisten dua Yonki Rinaldi sedangkan oposial keempat Bum Ipan iya rambanya ada sudah hadir dari dua keselubasan dan pengawas pertandingan kita dari pada saat ini adalah Bapak Agus Alamsah Baiklah saudara-saudara penonton dari atas meja Panintia kami ucapkan selamat pertanding kepada kedua keselubasan dengan tetap menjunjung sportivitas dan fair play kepada seluruh penonton yang telah hadir kami ucapkan selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore berjumpa lagi dalam turnamen Rudianto Jengkap Desa Sempat 2023 dimana partai pertama ini yang berhadapan Airway melawan Balon Ijuk sejarah ini langsung disiarkan langsung dari channel youtuber kita Saiful Lobster kali ini Airway menguasai bola Umpalambung gagal kurang maksimal ini Balon Ijuk mulai menguasai bola pasing pendek yang pada nomor 21 kali ini kurang maksimal lagi dicuri saja pemain dari Airway kayak ini nomor 9 Umpak efeknya kepada nomor 2 kali ini mulai mencari ruang yang umpang pendek kepada nomor 12 namun terlalu penyakit Oh! Dari para perempuan selamat mencari ruang dan kipar dari balon Ijuk tadi membuka kerat gol pertama untuk Airway yang dicetak oleh nomor nomor 17 dari Airway yang dicetak gol gol cepat dari Airway tadi membuka kerat gol pertama skor 1-0 kali ini menuju muasai bola melalui gelandang mereka Umpan LDR maksudnya gagal dihalau saja pemain dari Airway kali ini Pak Rozali gagal Pak Rozali baru menuju lagi muasai bola nomor 22 Umpan antar penua maksudnya yang dituju kepada striker mereka gagal lagi Airway lagi muasai bola Umpan dihalau saja dihubung lagi pemain dari balon Ijuk mulai mendiktir permainan kayak ini balon Ijuk Umpan pendek saja kepada saya kanan mereka namun terjebak opseng nomor 12 pemain dari balon Ijuk cuaca di sore hari ini hujan gagal lagi berhasil dihalau pemain dari Balon Ijuk ini muasai bola Umpan antar penua yang dituju kepada bismillah para berantau namun terlalu beras oh nampaknya pelanggaran yang dilakukan pemain airway pelanggaran tampak bersiap-siap pemain dari balon Ijuk back mereka Umpan labung kepada sayap kirikan gagal berhasil dihalau pemain dari airway oh pelanggaran yang dilakukan pemain balon Ijuk tendangan untuk airway sangkap tenggel ini angkang-angkang ini Umpan labung dia yang disuju pada saya kanan sangat cepat sekali nomor 2 ini beradu seprin gagal lagi berhasil dicuri pemain dari Balon Ijuk wow apa itu para penonton hampir saja tadi namun masih bisa dikuasai pemain Balon Ijuk ini Umpan memelah laut agen dari sisi kanan kepada Rp12 namun terlalu deras bola dikuasai penjaga gawang airway Umpan Umpan labung langsung gagal lagi bola dikose gagal berhasil dicuri kayak ini Balon Ijuk lagi mau sewa melalui sisi tengah Umpan efek gagal pelanggaran yang dilakukan pemain airway terhadap pemain Balon Ijuk bersiap 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 kali ini pemain Balon Ijuk mulai menggongasai bola mulai melihat reka-regannya mencari ruang nabanya sebuah tendangan langsung ya abu kali ini sebuah kesalahan yang dilakukan penjaga gagal airway tadi mengakibarkan gol pertama untuk Balon Ijuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama yang dicetak oleh nomor nomor 15 dari Balon Ijuk yang mencetak gol sangat seru sekali di partai pertama di babak pertama ini jual beli serangan terjadi skor sementara masih satu sama sama kuat kali ini airway masih bola hanya mencetak gol 9 tendangan langsung namun oh apa yang terjadi para penonton sekali lagi kartu kuning herway aroh lagi memasukkan nomor 9 umpang efek tidak ada pemain dan ini sang pencetak gol nomor 15 umpang pendek gagal berhasil dicuri airway masih bola agar gale ayam nomor 81 maksudnya gagal namun berhasil dicuri karena selagi di pemain Balonijung namun Airoai lagi menghasilkan bola berhasil lagi dicuri Gani Balonijung mulai mencari reka-rekannya mencoba membongkar pertahanan dari Airoai ini upan LDR maksudnya kepada nomor 9 gagal dengan santai-sangkat nomor 16 dari Airoai ini mengamankan bola karinya Airoai lagi menghasilkan bola upan yang kurang maksimal berhasil dihalau pemain dari Balonijung Airoai lagi namun dicuri pemain Balonijung nomor 12 umpan antarbenua masuk gagal berhasil diamankan sang kapten kali ini Airoai ngwaseh bola melalui gelandang kreatif nomor 12 mencoba melewati satu orang pemain upan VN kembali nomor 9 kali ini maksudnya kepada nomor tujuh namun terlalu deras belum bisa diambil roh Zali Hai 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 obat kedua kesebelasan mulai berpikir bagaimana cara membongkar pertahanan masing-masing gagal lagi Airoai mulai menghasilkan bola ini melalui sisi kiri umpat pendek kepada nomor 17 hai 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 berjibaku gagal lagi berhasil dicuri pemain dari balonijung Hai masih bersiap-sial nambahnya pemain dari balonijung umpan lambung Hai hujan lewatnya lagi berhasil dicuri bahwa DROI kali ini balonijung masih bola umpan LDR langsung gagal berhasil dihalau namun striker dari mereka mulai mencari lang pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 12 dari balonijung Tandagar untuk air ruai hai 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 lagi muasai bola berhasil lagi dicuri sampai cetak gol atau penyambah berudukan di balonijung nomor 15 ini umpan yang kurang masa maksimal namun berhasil dicuri nomor 12 mulai mencari reka-rekannya kali umpan pendek saja sang kapten langsung Pak Cuek masuk ke berikut 21 gagal lagi berhasil dihalau lamun pelanggaran nampaknya Oh kami informasikan untuk manajer balonijung untuk menghadap ke meja panitia untuk manajer balonijung itu kami informasikan untuk menghadap ke meja panitia Hai Wiblas Wibla kali ini balonijung masih bola melalui Michael Minder say ini gagal kurang maksimal ampaknya kali bola dikuasai pemain dari balon ujung sambut jaga gawang mampah bersiap-siap umpah lambung langsung umpah yang kurang maksimal namun berhasil lagi diamankan pemain dari bernijok lima segala mulai mencari atau membongkar pertahanan melalui sisi kiri umpah lambung kurang maksimal lempar ke dalam untuk air ruai terima kasih juga untuk tim edis kita Bapak Suhermanto yang selalu setia menemani kita dan youtuber kita Saiful lobster yang menyiarkan pertandingan-pertandingan turnamen Rudianto jenka bisa sempat ini bisa kita lihat di YouTube channel Saiful lobster kalau ini balung jumlah semula dari si tangan pasing pendek lagi air lagi masih bola mampu melewati dua orang pemain kayak ini nomor 81 gelanda yang kurang maksimal tadi namun berhasil dihala pemain DIY berhasil lagi direbut pemain di balon ujung nomor 9 serangan lincah sekali striker house goal di balon ujung nomor 7 kali ini menguasai bola melalui sisi kiri gagal lagi mencoba melewati dua orang pemain kali ini dua nomor 21 pasing pendek lagi mencoba membuka Oh kurang maksimal atau miskomunikasi antar pemain balon ujung tadi bola dikuasai pemain dari air air gagal lagi lemparan ke dalam untuk balon ujung Allah bersiap-siap pemain dan balon ujung mulai mencari rekarakannya nomor 15 lagi umpan langsung dia tidak ada pemain tanpa kopromi baik dari airway nomor 6 balon ujung lagi menguasai bola gagal lagi dihalau saja pemain dari airway namun balon ujung lagi menguasai bola bodi cas tidak ada pemain kali ini nomor 6 umpan lambung dia namun gagal berhasil diamankan pemain dari airway umpan pendek ini airway menguasai bola umpan langsung dia tidak ada pemain berhasil diamankan pemain dari balon ujung balon ujung lagi menguasai bola melayu nomor 21 umpan pendek kepada nomor 15 gagal lagi handsball pemain dari airway nomor 6 hai 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 hari balon ujung lagi muasai bola umpan pendek kepada nomor 12 gagal lagi berhasil dihalau bag dari airway oh habis saja para penonton sebuah sebuah kesalahan tadi namun bola berhasil diamankan back-back dari airway ini nomor 9 lagi menguasai bola kesalahan yang dilakukan pemain dari airway tadi namun dengan sigap dengan sentai penjaga gawang mengamankan bola umpan langsung dia gagal lagi berhasil dicuri pemain dari balon ujung nomor 12 umpan lambung yang dituju kepada nomor 7 kali ini berdua lagi oh bagi para penonton sebuah kesalahan tadi namun bola berhasil diamankan back-back dari airway ini nomor 9 lagi menguasai bola mulai merancang bongkar pertahanan dari sisi ganan namun bola berwabung gagal lagi ngomong-ngomong untuk balijong 4 coba selamat datang juga untuk tim pengaman kita dari poset pemalih Bapak Syukri beserta komandan FKPM Bapak Awi Awi Bapak Syukri lagi masih mula gagal namun berhasil dicuri kali pemain pelujung mencoba membongkar pertahanan dari sisi tengah berdua kali berjibat pemain laga lagi dihalau saja sangat seru sekali partai pertama ini jual beli serangan beradu strategi beradu teknik beradu kekuatan antar dua kesebelasan sangat cepat sekali pemain gelandang-gelandang dari Airway dan belum dihujung ini Tidak ada pemain laga lagi Tidak ada lagi Pak Yak namun pelanggaran yang dilakukan Pak Yak gelandang pengangkut air dari Airway tempat 12 tempat 12 Bapak bersiap yang melihat upalampung langsung tidak ada pemain kali ini untuk balun hijau nomor tujuh kali menguasih bola bersiap-siap namanya dari balun hijau yang mulai menjadangkan ini tidak ada pemain dengan sikap penjaga gawang nomor satu dari airway ini rumpa lampunya kurang masih mahal bonnet balun hijau lagi masih bola kagak lagi rojali namun pelanggaran yang dihubungkan pemain berikut terhadap rojali tadi pemain nomor tujuh sayap kiri dari airway Pak rojali Hai papa bersiap-siap nomor 9 dari airway ancang-ancang dia ini dia pemain dari airway nomor 9 bersiap-siap tengah-tengah langsung namun masih dengan santai penjaga gawang dari kebeli juga tadi masih bisa mengamankan gawang dari kebel bolan skor sementara masih satu sama kali ini nomor 9 masih boleh namun berhasil dihalau sangkap dari airway nomor 16 memberikan semangat untuk merekarkannya sangkap dan nomor 16 dari airway tadi Hai saya ini balik jumlah semula kurang maksimal bola keluar labangan tendangan untuk airway ini penjaga gawang apa-apa bersiap-siap kali ini penjaga gawang dari airway ancang-ancang umpah wambung langsung yang ditujuk berada striker mereka namun gagal berhasil dihalau pemain dari beliau juga ini ngasih bola melalui sisi kiri mencoba seprin datang santai bebek gagal lagi sebuah umpah sedekah umpah wambung langsung gagal lagi salam datang juga untuk kreator kita Bapak Ahmad Sekapun Rebon Amin lagi mahasiswa lah kurang masih malamin EF kurang masih balik juga EFK ini balik jumlah semula tidak ada pemain miskomunikasi namanya pemain dari balik Jog rohiali lagi masing-molah namun handsball terhadap pemain airway tadi mengenai tangan rojali gagal lagi namun bola kali ini masih berjibat ku di tengah lapangan balu niju masih bola tidak ada pemain kali nomor lima kali ini dari airway masih bola Abdul Santosa umpah Korea maksimal kali ini balu niju lagi masih bola gagal lagi namun back pass pemain dari balu niju mulai terbaca sudah kali ini serangan dari airway kali balu niju lagi masih bola umpan antarbenua yang dituju kepada nomor 21 masih dibayang pemain dari balu niju gagal lagi tendangan untuk airway kali ini bola dikuasai penjaga gaung airway Rudy Muyanto berhujan guys Hai 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 oh hai oh hai 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 hali nih lagi airway masih bola Pak ya Boleh mencari rekannya Pak ya mencoba melewati satu orang pemain ini Paya gagal Paya mencoba melewati lagi namun terjadi benturan namanya play on balik lagi masih bola Opa langsung dia kepada nomor 18 kali ini masih bola gagal lagi balikung kurang maksimal lagi ini rojali menghasilkan kurang maksimal berhasil dicuri pemerintah berujung nomor 15 sampai cetak gol atau penyawa kerubukan nomor 15 sagdan selalu hampir saja tadi tendangan dari em tadi namun belum bisa mengenai wali-wali lagi masa bola gagal lagi Paya ganda kreatif dari airway masih belakang ini umpah keberadaan rojali kayak ini santai saja dia mencari long crossing langsung ya ampun sebuah tandangan tanpa abnesti yang dilakukan Paya tadi kurang maksimal hampir peluang emas 24 karat dari airway tadi melalui gelandang kreatif mereka Paya namun mak bola masih melambung tinggi amin masih bola em masing pendek masing kepada Amin kalau ini striker dari airway nomor 17 mulai berjaga kumula-mulai wati doar pun bahagai lagi maksudnya sebuah kendangan selamat datang yang dilakukan pemain nomor 17 Idris striker house goal dari airway ini namun bola masih jauh dari mulut gawang balonijung Budi Asmadi gagal lagi bola berhasil dikuasai pemain airway kali ini umpan pada Amin maksudnya pendek lagi dia gagal lagi kali ini balonijung masa bola nomor 18 maksudnya umpan yang kurang maksimal berhasil lagi dicuri balonijung lagi mau hasil bola belalui sisi tengah nomor 15 passing pendek kerjasama 12 umpan langsung dia namun tidak ada pemain berhasil dihalau baik dari airway nomor 6 Maman masih pendek lagi ini balonijung masa bola nomor 13 crossing langsung dia kurang maksimal crossing tanpa kompromi yang dilakukan pemain dari balonijung nomor 13 12 Hai ayah lagi masih bola kali ini gelandang pengangkut air itu belanda ceritari airway umpan pendek saja dia gagal lagi balikung masa bola kali ini umpan pendek maksudnya gagal lagi berhasil dicuri pemain dihalau Maman namun berhasil lagi dicuri pemain dari airway umpan lama tidak ada pemain kurang maksimal jadi miskomunikasi tampaknya bola masih dikuasai pemain dari balonijung nomor 21 gelandang linca mereka umpan pendek saja umpan kepada saya gagal lagi tidak ada pemain kali ini saya kerja dari airway gagal lagi berhasil dicuri pemain dari balonijung berhasil dicuri pemain dari balonijung nomor 13 selesai sudah di bakal pertama ini skor sama kuat satu sama kita kembali lagi ke studio bersama Bung Saipu Lobster kami informasikan juga untuk pertandingan kedua nanti yang berhadapan PSDR dendam melawan Blinyu baiklah saudara-saudara penonton sebentar lagi kita menyaksikan jalannya bapak kedua antara kesebelasan veteran Airway berhadapan dengan veteran Jaya dari Balodijuk dimana kita ketahui skor sementara imbang satu-satu goal tadi untuk Airway dicintakan oleh nomor punggung 17 Idris sedangkan gol balasan dicintakan oleh nomor punggung 15 Saadah menyamakan kedudukan satu-satu saudara-saudara penonton pertandingan di partai pertama dipimpin oleh Wasid Ancal dibantu Wasid N1 Peri Yassin sedangkan di AW2 Yonky Rinaldi dan dan official keempat Bung Ipan sedangkan pengawas pertandingan Bapak Agus Aramsa dari atas pejabatnya kami ucapkan selamat pertanding kepada kedua kesebelasan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan fair play kepada seluruh penonton selamat menyaksikan dan inilah babak kedua kali ini bola di tengah lapangan Airway langsung melebar kepada Pak Jani dan itu bertujuh tapi di kandaskan oleh nomor punggung 13 dari Balunujuk langsung ke depan umpan terobosan nomor 9 lagi-lagi gagal dihalang oleh pemain belakang dari Airway nomor punggung 9 bola meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Balunujuk dimana kesebelasan Airway ini saat ini ada dan manajer Bapak Dodi Firmanto dan Bapak Birhok asuh orang tua jadilah dalam ucah main sedangkan di kesebelasan dari Betran Jaya Balunujuk dimanajeri oleh Bapak Ismail atau yang dia kerap panggil Bung Mael kita kembali lapangan kali ini lebaran ke dalam untuk kesebelasan Balunujuk sudah lakukan tadi dikandaskan lagi terjadi lebaran ke dalam untuk kesehatan kalinya kesebelasan Balunujuk nomor 13 sudah lakukan dipanaskan dipatahkan oleh membelakang masih dikuasai lagi serangan dari Balunujuk kali ini sedikit saja membentur lagi-lagi lebaran ke dalam sudah lakukan seada yang tujuh kembali nomor 13 masih bisa play on disana akan umpan umpan silang tadi tapi terlalu merebar di sebelah kiri tiang gawang dari Airway kali ini lewat nomor 22 Amin dari sektor kanan masih Amin akan umpan silang apa yang terjadi saudara-saudara penonton Sontekan Amin tadi masih sedikit melambung di atas semisar gawang Balunujuk yang dijaga oleh Bapak Budi Asmadi kendangan gawang kali ini untuk kesebelasan Balunujuk nampaknya pemain belakang sudah lakukan melebar dia berhadapan dengan pemain belakang dari Airway dikandaskan di tengah labangan terjadi duel udara kali ini langsung tanpa terhalau tanpa terhadapan menjangkau bolanya meninggalkan labangan pertandingan lemparan ke dalam sudah lakukan nomor 9 dari Airway Budiman tadi yang dituju tapi kurang cermat kurang sempurna salah komunikasi antara dua pemain lemparan keterang beralih lalu menunjukkan yang menguasa bola lewat kaki sedah pada striker kali ini di tengah labangan melewati Amin ke belakang dia membantu serangan dari penunjuk nomor 11 ini masih kotak atik langsung kembali nomor 27 tapi tidak sempurna kontrol yang lakukan nomor 27 itu dapat dikuasai sepenuhnya pemain belakang Airway kali ini Amin nomor punggung 2 ada Pak Yak nomor punggung 12 dikandaskan lagi oleh nomor dari pemain pemain bernunjuk berada serangan kari beralih serangan jual serangan berhadapan ayat dengan 21 tapi di dapat dibantu dihalau pemain belakang dihadang saja kali ini bola meninggalkan lapangan pertandingan neparan ke dalam sudah lakukan nomor 29 yang ditunjuk ada Budiman kali ini umpan terobosan kepada rojali dihala di blok saja oleh nomor 19 ismail dari balunjuk ini bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan lebaran ke dalam untuk kesebelasan airway naman naman kali ini nomor 6 mencari teman rojali yang 7 dikandaskan lagi pemain belakang dari kali ini 21 dari balun ijuk menghalau bola langsung ke tengah rumpan nomor 9 yang ditunjuk striker masjar ini nampaknya terjadi dorongan tadi masjar terhadap pemain belakang dari kesebelasan airway kapten kesebelasan sehingga kenangan bebas untuk kesebelasan airway sudah lakukan ef yang dituju ketekatik ef melewati salah pemain paya lebar nomor 8 angkat ke tengah maksudnya kepada rajali tadi tapi salah komunikasi bola lebih dekat dari penjaga gawang budi asmadi sudah lakukan seadah pencetak gol dari balun 15 kejahatan dengan 21 ali rajali 17 dari idris tadi kurang cermat kurang sempurna 18 dari balun di kali ini 12 penguasai bola ada 18 masih di kudai kota katik ada amin tadi tidak di ngeplay on bolanya kali ini serangan nomor punggung 7 balun 7 apa yang terjadi rusli kota katik dia melihat juara pemain pada nomor punggung 12 maksudnya tadi Zailani tapi tidak terjangkau dikepung oleh tiga orang pemain dari air Y tadi tadi kali ini lagi lagi nomor 9 masih bandung kota katik dihalau saja nampaknya bukan sebuah pelanggaran Pak Ya Amin langsung menuju pada Idris tapi bola lebih dekat dari poros halang dari Balun Ijuk Amin lagi ke tengah lapangan kepada air maksudnya kurang cermat air tadi Saadah memuasai bola nomor 9 dari Masdar apa yang terjadi terjadi tabrakan antara Masdar dan pemain belakang air Y ini kita lihat mudah-mudahan dari pemain kedua pemain dari kedua kesebelasan ini dapat melanjutkan pertandingan semoga saja tidak terjadi apa-apa untuk kedua pemain masih tergeletak dua orang pemain baik Balun Lujuk maupun Air Y kendangan bebas dampaknya untuk kesebelasan Balun Lujuk terjadi tabrakan Masdar dan nomor 14 Bu Nadi dari Air Y tadi ya tenangan bebas nampaknya kali ini nomor 19 Ismail dari Lujuk rancang-rancang dia ada 4-5 orang pagar bagar betis Cairu Ismail lancang-ancang mencari celah mencari teman yang berdiri bebas apakah langsung akan dioper sudah lakukan langsung membentur gawang tadi dapat dicuri oleh nomor punggung 2-7 Jailani taylor 12 jalan bola meninggalkan labangan sehingga terjadi teringat penjuru yang pertama di babak kedua ini untuk kesebelasan penunjuk sudah lakukan nomor 21 angkat umpan silang terlalu jauh nampaknya tidak terjangkau oleh M. Rozani tadi bola meninggalkan labangan pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan airway apa yang terjadi nampaknya salah lemparan ataupun melewati garis pinggir lemparan ke dalam airway tadi, lemparan berpindah kali ini untuk balon hijau, sudah lakukan, 21 yang dituju otak-atik dia, lafsadah tadi berada terobosan dengan kepala tapi dihalau saja oleh kapten kesebelasan airway kali ini lagi-lagi serangan, lewat rusli nomor 07, ke belakang orang cermat, ada Amin mencuri bola langsung Amin ke tengah, tidak ada teman yang menjangkau umpan dari Amin tadi dicuri lagi, nomor 1 langsung terangkan spekulasi dari tengah labangan, nomor 021 tadi bola menyusur tanah dan datangnya lemah sekali, tepat di pelukan penjaga gawang Rudy Muyanto dihalau lagi pemain belakang, airway langsung mengarah kepada Amin dan Idris Pak Iyak datang membantu dibayang-bayangi oleh nomor berhubung 21 ini, masih Pak Iyak, masih bala umpan terobosan, Idris berada dengan penjaga gawang Budi, tapi apa yang terjadi saudara-saudara penantan bola bergulir dengan cepat dapat diselamatkan oleh Budi Asmadi penjaga gawang dari Balunijuk ini sudah lakukan tindakan penjaga gawang di kandaskan nomor 14 kali ini Rosli tadi melebar kepada nomor 9 apa yang terjadi saudara saya gagal lagi Mas Dar tadi umpan silang kepada umur 12 maksudnya kepada Jailani tapi bolanya melintir meninggalkan labangan pertandingan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan airway kali ini bola dihadapi oleh pemain belakang sudah lakukan terlalu lebar maksudnya Pak Iyak yang dituju tapi saya pengertian lemparan ke dalam kali ini sudah lakukan nomor kumung 7 Rosli tadi lagi-lagi bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Jailani pada 21 Rosli Jailani lagi angkat umpan silang Jailani eh Mas Dar tadi kemarin nomor 20 masih 20 disana masih banyak rebutan ada Rosli pekerja sendirian dibayang-bayangi oleh nomor punggung 13 masih Rosli nomor punggung 7 ke belakang dia umpan tapi masih membentur pemain-pemain dari Balunijuk bola meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam kali ini nomor 6 dari Airway Maman apa yang terjadi nampaknya duel udara tadi dianggap sebuah sebuah pelanggaran terhadap Idris tadi tenangan bebas untuk kesebelasan Airway kali ini nomor punggung 9 Budiman mencari celah mencari teman yang berdiri bebas apakah langsung ke muka gawang atau Budiman ancang-ancang dia sudah lakukan Budiman langsung ke raga gawang apa yang terjadi saudara-saudara penonton tendangan tepat diperlukan Budi Asmadi yang dengan sigap menjaga gawangnya dari gempuran dari Airway ini 21 kali ini umpan terobosan kepada Masdar berbual dengan nomor punggung 5 Masih Masdar dua orang membantu dengan kaki kirinya tapi lagi-lagi tenangan nomor 12 Jailani tadi lemah sekali dapat diantisipasi oleh penjaga gawang Rudy Muyanto dari Airway sudah lakukan tenangan penjaga gawang langsung kepada Idris yang dituju disundul saja dibiarkan oleh Poro Salang dari Ayat Balonisuk ini bahwa berhadapan dengan penjaga gawang Budi Asmadi tadi kali ini Balonisuk membangun serangan lewat kaki 21 lebar nomor 12 yang dituju di sana ada Jailani kebelakang lagi 15 Saadah 21 di tengah lapangan masih sendirian langsung kepada Saadah tadi tidak gol dibiarkan oleh Budi Muyanto walau meninggalkan lapangan pertandingan tidak menghasilkan apa-apa masih imbang yang satu-satu untuk dua sebelasan sudah lakukan tenang gawang kandas kali ini 18 dari Amin dari Balonisuk tadi 18 kali ini Idris kurang sempurna salah pengertian 22 Sopyan lagi-lagi EF menguasai bola Budi lagi angkat ke tengah yang dituju Amin berdiri bebas Amin di sana berada di sektor kanan masih Amin wing kanannya cepat sekali ini umpastri kepada payah dibayang-bayangi oleh Poro Salang dari Balonisuk Amin lagi apakah Amin angkat kumpan silang Amin Oh nampaknya dengan tangan dengan sengaja ring kiri dari Airway tadi tidak terjangkau sengaja menutup bola dengan tangan sehingga wasit menghadirkan kartu kuning untuk nomor gugung tujuh dari kesebelasan Airway pendangan bebas kesekeliling kesebelasan dari Balonisuk nomor gugung 19 nampaknya Ismail Imaceng Poro Salang bukan Ismail tadi sudah lakukan ke tengah lapangan perhatapan dengan nomor bumu 13 ada Rojali dengan nomor bumu 13 ada M.Rozali juga Rojali nampaknya terjadi duel di sana Rojali dibiarkan saja bola play on dan bola meninggalkan lapangan pertandingan sudah lakukan lebar ke dalam seandah yang tujuh nomor bumu 9 dibiarkan lagi bola meninggalkan labangan pertandingan ada Budiman tadi kali ini lemparan dialihkan kepada nomor gugung 6 Maman Maman ambil alih lemparan ke dalam sudah lakukan Pak Iyak yang tujuh dikandaskan oleh pemain belakang dari Balonisuk oke oke yang tujuh dilakukan kepada nomor nomor 9 ada Mas Dar yang dituju bekerja sendirian berhadapan dengan dua orang pemain Mas Iyak sendirian tidak ada teman yang membantu umpan silang Mas Dar tadi bola dapat ditepis oleh penjaga gawang Rudy Muyanto Rudy Muyanto sehingga menghasilkan terenggan penjuru yang kedua untuk kesebelasan Balonisuk di babak kedua ini bola akan dihadapi diambil oleh Rusli nomor bukung 7 pressing dari pemain 2-1 kepada pemain gawang dikuasainya Rudy Muyanto Pak Iyak kali ini 12 ancang-ancang mencari mencari cerah Amin ada Idris yang dituju berhadapan dengan nomor punggung 19 dari Manujuk ada Ismail menghalau berlapan silang tadi lagi-lagi tidak terjangkau oleh Pak Rojali berhadapan dengan M Rojali juga masih menang rebutan M Rojali Pak Rojali berhadapan dan kerap tipu dari Pak Rojali terhadap M Rojali tadi bola bergulir dengan cepat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan penjangan gawang untuk kesebelasan Balonisuk sudah lakukan nomor punggung 7 tadi Rosli kurang cermat lagi-lagi dapat dihalau oleh nomor punggung 14 bola bergulir oleh Bunadi tadi meninggalkan masih-masih di fly on lemparan ke dalam Balonisuk sudah lakukan berada di sektor 15 mengembalikan cepat dan menyentuh pemain belakang dari Balonisuk sehingga terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan airway di babak kedua ini baiklah saudara siroblan tono untuk melaporkan melanjutkan laporan penjara ini gak bisa berada penjara kami Bung Evan L Sarawi ah kamu ini baiklah para penonton terima kasih untuk MC kondang kita Bung Misdar Putra Barat melaporkan pertandingan di babak kedua ini dimana skor masih satu sama atau sama keluar kali ini airway berminju mulai mencoba membongkar pertahanan dari sisi kiri kroshami mosebol kali tidak opsi namanya kroshik masih ah ya ampun belum bisa kroshik kroshik langsung ke tengah dari maksudnya rojali saldi saya sangat disayangkan tadi kroshik dari rojali masih mewebar ini airway lagi sebuah tendangan efek jahe dari nomor 9 belum bisa membuka kerang kedua masih lemah mencoba nomor nomor 9 budiman kali bola dikuasai maman umpan lambung maman kepada amin basing yang kurang maksimal peninjuk lagi menguasai bola melalui sisi kiri amin lagi berjibah berhasil dicuri pemain dari peninjuk tetap kompromi kali ini berdual nomor 14 umpan lambung pemain pinju gagal lagi berhasil dihalau ef tadi gagal lagi berhasil dicuri pemain di peninjuk masih bola umpan yang sangat deras terlalu deras terjadi lemparan ke dalam untuk airway nomor 14 orang ngelom orang lelakang lelakang antar koprom di limpet dari airway gagal lagi tengah-tengah bang mencoba membongkar lagi pertahanan dari airway berhasil dicuri em namun pelanggaran wasif pergantian pemain dari balun yang keluar nomor 18 yang masuk nomor 14 suandi tanpa bersiap-siap pemain dari peninjuk mulai mengatur serangan berbincang-bincang mencari rekan-rekan yang kali ini nomor 24 langsung dia yang disini kepada sayap kan mereka gagal lagi berhasil dicuri ini masih bola idris kepada rojali seriasa jadi sana dia tidak ada bantuan sebuah kendangan namun belum bisa pemain dari balun nomor 18 amin pemain dari balun mpa bin mp 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 Hai kali ini baru juga muasebola melalui gelandang mereka nomor 15 passing pendek mulai berpot mulai mencoba membongkar pertahanan dari airway sedang lagi passing pendek lagi boligong sesuai banyu baru nih juga juga semula melalui sisi kainan gagal lagi em gelandang kreatif dari airway muasebola kali ini mencoba membuka pertahanan dari sisi kiri kali gagal lagi berhasil dihalau Idris bodichas pemain dari kolonijuk muasebola mulai berpikir membongkar pertahanan dari airway umpah langsung dia yang dijumpai nomor 7 kali ini baru juga muasebola melewati setoran pemain kali ini pada perpunutun umpan yang kurang maksimal berhasil dihalau nomor 9 tadi tampang kompromis sangat berharap sekali pemain-pemain dari airway bisa menghalau serangan dari sisi kiri debat hijau lempar kedalam utuban hijau kali ini saya dan lagi muasebola pemain mencoba lagi membongkar tanpa kompromi kali ini pemain dari airway nomor 9 dan budiman membantu pertahanan dari airway bersiap-siap lagi pemain dari mencari rekan-rekannya umpah kurang maksimal ini sanggapnya gagal lagi berhasil dicerima ya tambah kompromi kali banyak namun lempar ke dalam untuk balmi job pemain yang baru baru masuk dari suwandi nomor 14 umpah penyakit saja gagal lagi dicuri saja paya masih berduel kali ini namun pelanggaran yang dilakukan paya terhadap pemain nomor 12 dari balmi job 21 hai hai soviet Hai Hey nomor 20 andi abdulah bersiap-siap kali Amdi Abdullah upalah langsung dia berterjadi bikin baku dengan santai penjaga gawang airway Rudi buyanto masih mengamankan dari tandukan penyerang balon hijau air lagi ngosemolah em boleh mencari gagal tadi em namun berhasil lagi juri Maman tanpa kompromi kelima man rojali namun offset nopanya offset terima kasih juga untuk tim edis kita Bapak Suhermanto yang selalu setia menemani kita di setiap pertandingan terima kasih juga untuk sang youtuber kita Bapak Saiful Lobster kita bisa menyaksikan siaran ulang setiap pertandingan pertandingan di turnamen Rudi atau Jengkap ini jangan lupa subscribe di channel Youtubenya Saiful Lobster untuk Facebook alas Saiful Nurholik katanya ah kamu ini subscribe airwai lagi mau sewa F gagal lagi berhasil lagi dicuri kali Pak ya berduel berjibaku namun pelanggaran lagi yang dilakukan Pak ya gelandang tanpa letih gelandang pengangkutai dari airwai ini nomor dua belas Pak ya hai 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 kali tenggakan untuk balun hijau nomor dua puluh Andi Abdullah tampak bersiap-siap ini Andi Abdullah ancang-ancang Abdi Abdullah crossing langsung dia gagal lagi berhasil di halal ini Amin umpan pendek saja kepada Idris mencoba membuka pertandingan Paya terlihat saja disana mencoba beradu sebrin tadi Allah Peter Jepang terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain balun hijau nomor 19 terhadap Paya kartu kuning untuk pemain balun hijau nomor 19 Ismail langgaran mengakibatkan tendangan untuk airwai ini yang mengambilnya nomor 9 Budiman Bapak bersiap-siap kali ini Budiman mulai mencari rekannya atau membaca bola di depan gawang mulai bersiap-siap ini Budiman ancang-ancang dia Budiman ya ampun tendangan masih lemah dari Budiman dan tadi masuknya tendangan jarak jauh namun bola masih lemah berhasil dikuasai penjaga gawang dari balun hijau bagi balun hijau muasai bola melalui sisi kanan dengan penyerang mereka nomor 9 gagal dari menghalang ini penyerang menuju nomor 9 gagal lagi para penonton berhasil dia makan penjaga gawang airwai rudy muyanto Hai gagal dari Baya kali boling juga lagi muasai bola umpan pendek mulai mencarikan nomor 11 pasing pendek lagi kepada nomor 7 rusli gagal dari rusli lewati pemain airwai nomor 14 tampaknya pelanggaran lagi yang dilakukan sang kapten nomor 16 Edi Hai terhadap pemain dari Barung Nijum bersiap-siap kali pemain dari Barung Nijum nomor 11 yang mengambil atau eksekusinya martopo bersiap-siap lima topo mulai mencari cerah agar butis dari airwai cukup rapat dengan empat bagar butis kali ini bersiap-siap lima topo ancang-ancang dia mulai berdoa martopo ya ampun sebuah penyelamatan yang sangat baik dari martopo dari penjaga gawang airwai angkin saja tadi sebuah tengah martopo namun bola masih berburuk ini baling jumlah sebelah nomor 19 umpan antarbenua masanya gagal lagi tidak ada pemain bola dikuasai penjaga gawang oleh airwai kali ini Rudi Muyanto ancang-ancang Rudi Muyanto umpala mulia yang dituju kepada Amin gagal tadi Amin dihalau saja Zodi EF lagi mencoba melewati satu orang pemain gagal lagi ya eh 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 kali ini boleh jauh lagi mua sebollah tampak cuaca cukup ya jangan lupa cara menungkap hai 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 lagi menguasai bola melalui sisi kiri Maman umpat pendek pada perempuan Maman lagi menguasai bola berdicas pemain-pemain juga gagal Maman lagi mahasisai bola umpan antar puno yang dituju kepada Amin gagal lagi pemain dari perjuangan ini pasti berjimpaku para penonton sangat seru sekali di babak kedua di partai pertama ini jual muli serangan masih terjadi sekolah sementara sama keluar satu sama tampak juga cuaca di sore hari ini gerimis mengundang selesai sudah di partai pertama dimana skor sama keluar satu sama maka akan diadakan adu penalti adu kendangan penalti di video selanjutnya guys ada penalti di video selanjutnya guys Terima kasih telah menonton!